Teman-teman, bisa bersungguh di depan mobil komando. Yang tersebutnya, bersungguh di depan mobil komando. Sejumlah masa yang mengatasnamakan diri sebagai gerakan keadilan rakyat menggelar aksi di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 19 Februari 2024. Pantauan Kompas.com, mereka datang pukul 11 waktu Indonesia Begin Barat. Mereka membawa spanduk pertuliskan, Selamatkan demokrasi, tolak pemilu rekayasa. Selain itu, mereka juga membawa dua banner lain. Salah satunya berisi data dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di senyumlah wilayah. Salah satu koordinator aksi, Noviana Kurniati, mengatakan aksi mereka merupakan masukan kepada badan pengawas pemilu agar bekerja secara profesional. Sebagai informasi, masa akan melakukan long march menuju kantor bawaslu pada pukul 11 waktu Indonesia Begin Barat dan melanjutkan penyampaian eksperasi di sana. Sementara itu, lalu lintas di sekitar patung kuda terpantau rame lancar, kepolisian juga tidak melakukan penutupan jalan di Medan Merdeka Barat. Masih ke depan untuk berkumpul bertarik di depan mobil komando. Waktu juga melibatkan tempur pagi. Oke, selanjutnya teman-teman. Dua yang ada di belakang, semuanya bertumpul di mobil komando. Terima kasih, Bapak. Ya, untuk rekan-rekan media, rekan-rekan Bapak Aparat Polisi, Dari, dan semua yang bertugas, kami dalam kerjasama, ini buatnya untuk membuat kekejalan. Ini adalah menyampaikan pendapat kami dari masyarakat, cinta keadilan, rekan keadilan rakyat untuk menyimpati pemilu tahun 2024 yang sekarang akan dikurangkan sebelum pemilu berlangsung saat... Masuk banget! Masuk banget! Ini udah pake beneran, guys. Karena... Masuk banget, tuh. Karena... Masuk banget, kan ya? Jangan lagi! Apakah... Tangan, Tuan! Masuk banget! Oh, Tuan! Mari! Tuan, tuan! Tuan, Tuan! Masuk! Tuan, Tuan, Tuan! Masuk banget! Tuan, Tuan! Tuan, 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 Tuan! Ya! Tuan, Tuan, Tuan! Tuan, 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 Tuan! Terima kasih, tuan! selamat menikmati